Halal bihalal atau open house dalam rangka hari raya Idul Fitri 1439 Hijriah di Geria Agung Palembang berlangsung dua hari. Hari pertama hari ini dibuka untuk warga umum, sementara di hari kedua bagi para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan. Pantauan tim liputan Teferi Sumsel, ratusan warga memadati Geria Agung Palembang meski di tengah rintik hujan. Open house yang dibuka setiap tahun oleh Gubernur Sumsel Alik Nurdin ini selalu didatangi masyarakat, apalagi tahun ini menjadi open house terakhir di masa kepemimpinan selama dua periode. Warga sangat antusias dan antri dengan rapi untuk bisa masuk dan bersalaman dengan orang nomor satu di Sumsel ini. Alex Nurdin didampingi istri tercinta Eliza Alec Nurdin menyambut masyarakat dengan senyum bahagia. Kita open house dua hari. Hari pertama, hari kedua. Hari kedua itu seluruh bupati, wali kota datang ke sini. Alhamdulillah, walaupun hujan masih rame. Kalau tidak hujan, waduh, ini ribuan pasti yang datang ke sini. Dan ini tahun terakhir saya, selaku Gubernur. Tahun depan sudah jadi saya yang datang ke sini nyalamin. Tampak hadir juga pada open house di Geriagung, Palembang ini, PLT Ketua DPD Sumsel dan Sekda Pemprov Sumsel beserta unsur muspida lainnya. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.